Al-Fatihah 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 juga sudah membuat cerita karena pada akhirnya yang akan dikenang adalah cerita-ceritanya Pak Suryo besok yang dikenang ceritanya saya ketemu hari ini dengan beliau beliau ketemu dengan saya sama-sama orang Jogja ketemu di Batam membuat cerita makanya Pak Suryo kalau ingin cerita ini kita kenang kita harus membuat cerita terbaik kalau hari ini mpuh ceritanya opor lama ini kita syukuri pertemuan malam hari ini atas izin Allah karena saya sering mengatakan manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan 6 bulan yang lalu saya dapat undangan ke Batam gak bisa berangkat ke Batam karena pesawatnya sampai 12 jam gak naik-naik akhirnya pengaksiannya batal padahal waktu itu saya banyak mendapatkan DM ke Instagram dari mbak-mbak asisten rumah tangga dari Singapura mereka susah-susah minta izin untuk datang ke Batam mengajian bersama Gus Mita tetapi akhirnya tidak bisa terjadi maka disitulah kemudian sebagai orang beriman saya teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Ata'illah asalkan dari di dalam kitab hikam Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu tetapi sebaliknya tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan kalau kita sandarkan kepada Allah sesuatu yang kelihatannya sulit and thank you bagi Allah tetapi kalau kita percaya dengan kemampuan kita sendiri sesuatu yang kelihatannya mudah tapi akhirnya sulit dan tidak bisa kita laksanakan saya mau tanya sama Bapak Ibu tidur itu gampang apa susah? gampang tapi begitu banyak orang yang tidak bisa tidur saya pernah diundang sama seorang pejabat di Jakarta dikasih kamar suin Presiden Trump kamarnya semalam 15 juta 100 meter persegi begitu saya masuk saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim sampai pagi mata saya tidak tertidur kenapa? karena mata saya tak cukup melihat keindahan kamarnya matanya malah tidak tidur-tidur itulah kalau kemudian kita percaya dengan kemampuannya tidak bisa tidur tapi luar biasanya Bapak-Bapak dibatang kalau di atas ranjang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim matanya tidak tidur-tidur tapi kalau mendengarkan khutbah Jum'at tidak membaca doa matanya tidur-tidur makanya kalau saya ditanya apakah obat tidur yang paling mustajab? obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jum'at khutbah Jum'at makanya kalau malam hari ini saya ngaji ibu-ibu mau tidur silahkan jelas-jelas tidak apa-apa itu nikmat tapi ingat Imam Al-Ghazali mengatakan tidur itu saudaranya mati makanya kalau saya ngaji Anda ingin tidur berarti Anda ingin cepat-cepat saya itu pakai kacamata karena ngantuk tapi kalau saya ngaji di kafe saya harus pakai itu supaya kalau ada yang seksi ngirik tidak kelihatan saya kemarin ngomong di Jeddah umroh pakai kacamata pulang bawa tongkat waktu itu nyampe padara cerita semua polisi heboh Tori, Tori, tolong dekat di jalan begitu saya masuk padara saya tanya Pak polisi kenapa harus belum mikir ketika saya datang jelas ada orang buta lewat kancor, kancor hanya kalau saya mau ngaji ibu tidur silahkan tapi ibu harus paham secantik-cantiknya orang itu kalau ngantuk kelihatan jelek orang cantik saja ngantuk kelihatan jelek apalagi orang jelek ngantuk orang ngayu ngantuk itu tak elek apapunnya orang merongos elek banget makanya orang Jawa mengatakan kenapa? gedangkludok di pangan ule wong sing ngantuk mangab lan nil gedangkludok mateng saha cengkeh wong sing ngantuk lambe nih maka disikilah kemudian apa? manusia hanya semata-mata menjadi wayang dalamnya itu adalah Allah maka ibn al-ta'ilah mengatakan arih nafsa kaminan tadbir istilah kalah dirimu dari ngatur manusia gak usah kebanyakan ngatur hidup sudah ada yang ngatur manusia sakmadion dari aturan begitu banyak orang punya masalah gara-gara apa? gak mengikuti aturan bahkan nabrak aturan ya masalah wali kota bupati peraturannya apa? menggunakan APBD untuk kejahteraan rakyat eh nabrak aturan uangnya dimakan sama bupati jadi tangkap sama KBK maka kita doakan mudah-mudahan dengan syukuran malam hari ini DPR-D Batam gak ada anggota DPR-D Batam yang ditangkap sama KBK amin yang penuh kalian tahu ya anggota DPR hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya bajin tapi pejabat yang suka makan uangnya rakyat namanya teman-teman hewan langsung mikir waduh salah milik ya jangan sampai kita nabrak aturan dalam akuran kita mengenal satu ayat yang cukup populer namanya apa? fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan fastabikul khairat itu bukan satu posisi diperbutkan banyak orang tetapi fastabikul khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing anda sebagai anggota dewan jadilah anggota dewan yang terbaik anda menjadi wali kota jadilah wali kota yang terbaik anda meniriki air jadilah dia yang terbaik bukan satu posisi direbutkan banyak orang anda tim hadro jadilah tim hadro yang terbaik saya doakan kalau saya besok bersama para haba F mando surga yang mengawal insya Allah tim hadro tapi yaitu di surga saya sama haba F sama bidadari kalian hadroan terus moh aku maka Bapak Ibu rahimahkum Allah gak usah kebanyakan ngatur karena aturannya di dunia ini jelas bahwa kemudian kita dicintakan oleh semata-mata hanya beribadah kepada Allah undang-undangnya apa melaksanakan segala perintah meninggalkan larangan dimana ada perintah ada perintah anda laksanakan ada larangan ditinggalkan pasti selamat kalau kemudian ada perintah ditinggalkan ada larangan justru dilakukan pasti gak selamat maka orang-orang yang selamat itu adalah orang yang taat dengan aturan kemarin saya ngaji di Mabes Polri ditanya sama Wakir Wasum Mabes Polri Irjen Umar Setonok bagaimana pandangan berseminta terhadap polisi Indonesia keren jenderal bagus bahkan polisi Indonesia itu hebat mengamankan hasil pemilihan presiden dibawah di demo sama orang polisi dilepari batu yang masuk ambulan batunya subhanallah cepat sekali polisi luar biasa masuk ambulan batunya maka saya bilang polisi Indonesia itu sekarang hebat tapi kata Gus Dur polisi yang paling hebat itu ada dua satu patung polisi dua polisi di Jodoh kalau polisi sekarang seorang promoter profesional modern terpercaya yang merusak polisi siapa Gus oknum yang merusak citra polisi itu adalah polisi cilupa lampu merah belok kiri lewat iya itu merusak karena saya pernah saya ada motor di Jakarta sama Vigen Imam Subianto ajudannya Pak SDI bapak ibu belok kiri lampu merah itu kan pilihnya tiga yang pertama turn left go ahead belok kiri jalan terus atau kedua berhenti mutlak atau yang ketiga nunggu rambu rambu lalu lintas kalau merah berhenti hijau jalan saya ada tulisan turn left go ahead saya bablas nge-leng tau-tau di depan iya saya ditanya selamat siang pak saya jawab wa'alaikum salam bisa menunjukkan surat-suratnya saya tanya Anda minta surat apa FATK sama Yasin apa yang mana BIAIJ ada saya ditanya Anda punya Yasin surat izin meningkat lagi ada SNK nyok sengat dua nih ada Helen lihat Anda saya bilang kan saya kaget saya bawa SIM saya bawa SNK kenapa saya dibilang apa jawaban Pak Polisi tutup penggirnya nggak ada coba ini namanya orang yang madraat maka malam hari ini sesuai dengan aturannya kita hadir ikut majlis bersama para habaib saya sering mengatakan Indonesia itu negara yang terberkati dengan kehadiran banyak habaib maka ketika orang mengatakan itu orang-orang ahli sunnah tidak menghormati para habaib Anda salah habaib pertama kali datang ke Indonesia yang langsung takdiman wa'ikraman adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah maka saya katakan tidak ada hak dan tidak layak kiranya bagi kita untuk membenci habaib siapapun walaupun pandangan politiknya berbeda nggak boleh benci konteks kita dengan habaib itu al-hormatu khairu minat to'ah walaupun kita tidak setuju dengan pandangan politiknya wajib hormat walaupun tidak harus paham saya ditanya kusutah benci kak dengan habib risik enggak walaupun saya beda pandangan politik dengan beliau tetap nggak ada hak bagi saya untuk membenci karena bagaimanapun para habaib itu adalah ahli baik ilmu mustofa tuh mereka orang-orang suci anda boleh tidak setuju dengan habib risik tapi mohon maaf jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada siapapun semua habib tidak ada risik tapi kalau soal tergantung tergantung isi ceramahnya kan begitu kalau ceramahnya kok kita enggak sepakat kita enggak harus taat kalau ada habib menjelek-jelekkan pemerintah tanpa dasar kita enggak harus taat tetapi wajib hormat itulah al-hormatuh khairun minat contoh gambarnya begini deh Pak Suryo ini kiai saya subuhan minta kamu ngimani selat subuh saya jawab tidak Pak Suryo saja begitu saya jawab tidak saya tidak taat dengan beliau tapi tidak taat saya karena hormat dengan beliau lagi ibu-ibu pagi-pagi masa suaminya lagi macer papa iya mamah 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 model papa bagaimana macer mamah ini makanannya sudah siap ayo pak sarapan suaminya bilang saya nanti dulu mamah duluan saja papa lagi macer sebagai istri yang mengamalkan al-hormatuh anda jawab walaupun diberitah sama suaminya kamu sarapan dulu mamah mamah jawab boteng saya nunggu papa tapi kalau anda tidak paham dari ini pak ayo sarapan tidak usah mamah duluan oke memudok cengilingan anda tidak boleh maka sesuai dengan aturan kita malam hari ini mau licu rasul majelis bikin dan tausiah saya diundang ke sini untuk memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya maka tausiah akan saya sampaikan dan terasa sama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya karena mau panjang mau pendek tetap sama sama-sama hitungannya tidak jelas santai di hari pengajian mikir sangu itu dosa atau lebih dosa kalau ngundang biaya panitia tidak nyangor bisa 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 dilaporkan ke kantor polisi karena bisa disangkakan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan sebenarnya dikasih kok tapi isinya cuma sedikit bahwa pasalnya beda lagi 335 perbuatan tidak menyenangkan bapak ibu rahimah kemulah tanggal 5 apal masal oh apal iya ini kan saya kiainya polisi saya akab aku kiainya bapak polisi kiainya bapak polisi jadi kalau ada pamitia sudah diingatkan untuk ngasih uang saku kepada kiai tetap jadi sangat itu pasalnya beda lagi 44 cacat mental jangan sampai panur kenapa sobat 44 ya bapak ibu rahimah kemulah tanggal 5 kemarin saya dapat undangan dari TV1 untuk hadir di acara ELC TV1 bersama Bang Karni Ilyas membahas tentang radikalisme tentang radikalisme saya diminta hadir ke sekujian TV1 tapi karena saya ada jadwal pengajian off-air maka saya tidak bisa datang saat itu saya ditanya apa pendapat kusita terhadap radikalisme apa pendapat kusita terhadap cadar cingkang cingkot dan lain sebagainya yang hari ini sedang marah dibicarakan di Indonesia secara sambungan telepon saya jawab begini saya jawab begini saya tidak setuju kalau cadar cingkot cingkang itu itu diidentikan dengan radikalisme karena bagi saya radikalisme itu bukan dipenampilan tapi ide pemikiran gagasan wawasan saya punya banyak temen yang RCTI rombongan celana tinggi Indonesia kalau istilah kerajaan huja alkacong aliran katok cungkling tapi mereka tidak cinta dengan Indonesia mereka cinta dengan NKRI walaupun RCTI saya punya temen yang Pak Jiro pasukan jingkot rasul kalau jingkot pasukan nah kalau kumis dimasukannya ditrok sebenarnya tapi kan saya tidak berani merokum misafasul ya pas bahaya akhirnya kalau dalam habis itu alkam satu menerbitro fitro fitro dan lima hitam motong kuku motong gumis mencaput bulu ketia itu punya sunah jadi kalau ibu-ibu suaminya tidur siang capek kelihatan caput bulu keti sunah rasul kemudian yang kelima apa mencukur bulu kemanuan tapi ingat dicukur sendiri jangan dibawa ke salon gimana itu ketua dewan ke salon bagaimana panur mau potong potong apaan pakai kirim enggak rebonding saja menurut saya apa jangan alergilah dengan jenggo jangan alergilah dengan dengan penampilan maka waktu itu saya komen di bahasa saya begini saya tidak setuju ketika radikalisme itu dikaitkan dengan cadar jenggo cingrang ini dikaitkan dengan tapi saya juga tidak sepakat kalau cadar jenggo cingrang dikatakan sebagai pakaian yang paling yunah saya jalan-jalan diseranya disini di Jakarta sama istri saya istri saya berjibat tapi tidak pakai cadar ada orang datang nyinyil istrinya dia tidak pakai cadar dia macam apaan saya bilang kalau anda meyakini cadar itu sebagai sunah silahkan pakai tapi jangan pernah merasa lebih suci daripada yang tidak pakai cadar anda mau pakai cadar silahkan enggak silahkan orang rai rai mu dewi kalau sebagai sebuah keyakinan saya tidak bisa kemudian mengatakan saya mengarang anda tidak bisa tapi kalau istri saya memutuskan tidak pakai cadar secara bikin wajar itu bukan aurat perempuan itu aurat yang seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak jadi kalau kemudian anda perempuan tidak pakai cadar kalau dia mengatakan ini bukan aurat secara bikin ya sah-sah saja kenapa kamu sudah ngurusi istri saya jangan jangan kamu naksin sama istri saja saya cuman tapi pes saya bilang saya bilang sama dia santai bunda kamu tidak pes ingat pes itu adalah mancung yang tertunda insya Allah orang pes itu malah panjang umur amin kenapa orang panjang umur karena nafas yang ngirit kalau orang mancung itu cepat mati nafas yang boros bagian kalau gila jadi jadi bapak pemikiran 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 yang radikal yang aneh-aneh itu di Indonesia saya aneh sekarang banyak tapi sekali lagi radikal itu tidak berkaitan dengan penampilan maka melawan radikalisme berarti harus melawan pemikiran pemikiran mereka soal radikal melawan ide melawan gagasan caranya gimana paru digagasan maka bagi pihak-pihak yang terpapar radikalis pikirnya cuma dua kalau mau dibina dibina kalau tidak mau dibinasakan selesai itu saja kalau mau dibina ya dibina gak mau dibinasakan contoh pikiran-pikiran yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia ini sekarang ada model-model seperti itu mengatasnamakan agama Indonesia harus berganti NKRI bersariah karena Indonesia hari ini tidak menghormati umat Islam siapa bilang umat Islam di Indonesia mayoritas beribadah dengan nyaman ulama-ulama habaib habaib dihormati kita muliakan ada yang mengatakan itu banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi saya bilang bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal kalau ada ulama kemudian berbuat kejahatan ditangkap sama polisi itu bukan kriminalisasi ulama tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal kriminalisasi ulama itu ngundang ulama pengajian pulang gak bisa ngoni nah itu kriminalisasi apalagi kalau Pak Soyo tidak tambahin perbuatan tidak menyenangkan belum masuk umur tambahin memasuk maikong saya pikir pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan itu sudah sepakat dengan jumur ulama pertemuan ulama-ulama nah jatuh ulama tahun 1936 di Banjarmasi memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state apa negara kesatuan kenapa harus menggunakan konsep nation state karena Indonesia itu karakteritisnya beda dengan negara lain saya kasih contoh Bapak Ibu Eropa itu punya satu bangsa namanya bangsa Eropa berdiri di atas banyak negara maka mata uangnya mereka namanya Europe bangsanya cuma satu Eropa berdiri di atas banyak negara Inggris Perancis Belgia Belanda Turki Sepanyol dan lain sebagainya satu bangsa berdiri di atas banyak negara sementara Indonesia itu sebaliknya banyak bangsa berdiri di atas satu negara ada bangsa Jawa bangsa Melayu bangsa Sunda bangsa Betawi bangsa Ngapak bangsa Batak dan lain sebagainya berdiri di atas satu negara namanya Indonesia sekarang kita lihat dari ujung Jawa Timur sampai kesini dari Jawa Timur paling ujung ada kota namanya Baluwangi disana ada satu bangsa namanya bangsa apa Oseng Oseng ngomongnya son-son-son begitu nyebrang dikit ketemu lagi bangsa apa Madura Nurma Boaboy orang Madura itu mau apa-apa bisa yang gak bisa cuma satu lomba TTS pasti kalah kata kolomnya pasti kurang hubungan suami istri menghasilkan empat kolom ANAK anak orang Madura kurang hubungan suami istri menghasilkan nak nak orang Madura itu kalau nyalon polisi tentara pasti kalah karena gak bisa berhitung kalau orang Batang berhitung satu dua tiga Madura gak bisa berhitung to satu bangsa Madura nyebrang lagi ke barat dikit ketemu apa Surabaya bahasanya sudah berhitung lagi agak kasar dikit cancuk dan cancuk itu sebenarnya bukan misu cancuk itu adalah nama toko belan